Sekarang dirinya yang harus melayani suaminya, dia harus tampil cantik dengan aroma yang wangi nih buat para wanita ya. Hendahlah engkau benar-benar tahu, ini ibadah aja ma'am. Jangan merasa terbebani dengan ini dan itu, ini ibadah. Ada nilainya, seorang istri yang mungkin selesai menidurkan anaknya, selesai masak buat mereka, cuci piring, lalu dia duduk di depan cermin rias. Dia mulai keluarkan riasannya, dia mulai pakai bedak di pipinya, dia mulai ambil yang warna-warna itu, ditaruh di matanya. Kemudian dia ambil lipstick, dia taruh di mulutnya. Kemudian dia buka lemari, dia ambil baju yang indah. Semua itu dalam rangka melayani suaminya, kerjaannya semua akan dihitung amal soal. Itu ditanggung oleh wanita. Tapi banyak perempuan yang melakukan itu bukan untuk suami. Dia panggil tukang rias ya ke rumahnya. Bahkan suami ini kalau melihat harimnya, dilihat lagi bersolek di depan cermin, kira-kira suami akan ngomong apa? Mau kemana? Karena kebanyakan wanita itu tampil cantik ketika keluar rumah. Ya benar. Kok ingin dihormatin sama suami? Ingin dihargai? Raksanakan tugas. Enak banget suami. Sama-sama enak. Tidak ada satu butir semut pun dari amalanmu yang akan terlupakan dari catatan malaikat. Semua akan tertutup. Hikmatnya seorang wanita dengan melayani suami, menyalurkan syahwatnya, ada pahala sodakoh bisa. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wabarakallahu fikum atas donasi yang pemirsa berikan. Ayo berjuang dalam dakwah bersama Surau TV. Semoga menjadi amal jariah bagi pemirsa semuanya. Terima kasih.